Intro Usai mendapat keluhan adanya pungli berkedok infak di SMK Negeri 1 Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawar resmi mencopot kepala sekolah tersebut Pasalnya, tarikan ruang yang diperuntukkan pembangunan musula dinilai ganjar sebagai bentuk pungutan liar Usai dicopot, kepala sekolah kini ditempatkan sebagai staff di UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah 3 Jateng di wilayah Pati, Jawa Tengah Adanya pungutan yang sudah dilarang tersebut diketahui saat ganjar menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema Sinergikan potensi, optimalkan prestasi untuk rembang, kemilang yang diadakan di pendopong Kabupaten Rembang Awalnya ganjar meminta beberapa perwakilan pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk maju ke depan panggung Saat itu ganjar bertanya kepada seorang siswa dari SMK Negeri 1, Sali Perihal ada tidaknya pungutan di sekolah tersebut Siswa tersebut kemudian menjawab ada infak untuk uang gedung yang besarnya berbeda setiap kenaikan kelas Terakhir, siswa tersebut mengaku membayar infak yang besarannya 300 ribu rupiah Mendengar hal tersebut, ganjar kembali mengatakan tidak ada pungutan apapun kecuali untuk uang seragam Bagi sekolah setingkat SMA di Jawa Tengah Nah ini masih ketahuan, jadi saya senang sekali karena ada siswa yang mau mengaku Bayar enggak sekolahnya? Dua sekolah mengatakan tidak Membeli seragam ya it's okay ya membeli seragam Tapi yang satu bayar enggak? Enggak pak, tapi membayar gedung Maksudnya bayar sih? Infak pak, nah Jadi kelakuan-kelakuan sekolah yang mengatasnamakan atau mengganti dengan istilah lain Pungutan enggak, ya membayar enggak, diganti dengan infak buat saya sama saja Nanti saya selesaikan setelah ini Dalam pungutan liar berkedok infak pada 534 siswa tersebut Sekolah mengumpulkan uang sekitar 130 juta rupiah yang difungsikan untuk pembangunan musung adil lingkungan sekolah Tim Biputan, Kompas TV, Jawa Tengah Kompas TV, Jawa Tengah